Satu tas dicindekin aman turta kondusif pasien RSUD Sumedang, Kiwari, Mimiti, Nempatan, Dei, Rohangan, Rawatna, Sewang-Sewangan. Eta halte dilakukan satu tas pihak rumah sakit Nampa Iber, Titim PUPR, anu nyindekin keayaan wangunan di RSUD Sumedang, dina keayaan aman serta bisa di tempatan Sakumaha Mistina. Pasien rumah sakit umum daerah Sumedang, anu kungsi dievakuasi, sarta dirawat di tenda darurat Kiwari, Ges, Nempatan, Dei, Rohangan, Rawatna, Sewang-Sewangan. Eta halte dilakukan satu tas pihak rumah sakit Nampa Iber, Titim PUPR, anu nyindekin keayaan wangunan di RSUD Sumedang, dina keayaan aman serta bisa di tempatan Sakumaha Mistina. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin Netelakun, RSUD Sumedang bakal jadi panitenan khusus. Kukituna dirinang instruksikan prak-perakan ngadata korban di lokasi musibah di lakonan Kalawan Gemet. Kita berharap tidak terjadi keempat dan berdasarkan BMKG tadi, puncaknya itu benar-benar yang tadi malam 4,8, karena setelah itu 2,2 kekuatan jadi sudah lebih rendah. Dan ada 138,5 rusak ringan dan 110 rusak berat dan ada 4,6 penungsi. Dan tadi juga memilihat di RSUD Sumedang dan tenangannya sudah baik karena yang pertama adalah selamatkan yang ketenangan para pasien. Jadi pindahkan ke tempat yang aman dan memang masih ada pasien di dalam tapi itu bangunan-bangunan yang aman. Dan ada hanya tinggal 2 pasien, satu di RSUD Sumedang, satu juga ke Bandung. Sejak luning itu PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman ngebrehkan, status tanggap darurat dilarapkan tisaprak poesenen tepikasa Minggunu bakal datang. Ayona, pemerintah kermemejana ngumpulkan data anujinek sangkan prak-perakan masrahkan bantuan tepat sasaran. Kita telah melakukan asesmen pertama di rumah sakit, petugas dari Dinas PUPR sekarang sedang melakukan pendalaman. Seperti apa kondisi bangunan-bangunan yang ada di rumah sakit terutama, tiga bangunan utama ya, bangunan VIP, kemudian papiliun dan satunya ruang sakura. Nah, kita akan putuskan hari ini apabila kondisinya aman, tentu nanti kita akan evakuasi kembali pasien yang saat ini ada di luar, kurang lebih 108 di depan rumah sakit dan 45 di halaman belakang rumah sakit. Nah, apabila kondisinya tidak aman, tentu kita akan siapkan tenda yang lebih representatif, terutama dari sisi kesehatan karena yang kita tangani adalah para pasien. Dan keselamatan pasien itu adalah prioritas utama kami. Itu yang pertama kemudian kami pun menugaskan teman-teman dari Dinas PU yang tentu lebih paham tentang struktur bangunan untuk melakukan asesmen di tiga kecamatan. Informasi terakhir Pak Gubernur, jadi dari kecamatan Cimalaka, kecamatan Sumedang Utara dan ada Sumedang Selatan di Cipamengpek walaupun ada beberapa rumah. Kami akan turunkan dan melakukan asesmen dan kemudian hari ini bisa diputuskan mana saja rumah-rumah yang bisa digunakan kembali dan mana-mana saja yang tidak aman dan tentu warga kami harus siapkan tempat evakuasi yang representatif. Diki Guntara, Bandung TV